Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Semoga selalu istiqomah sampai nanti meninggal dalam keadaan terbaik husnul hatimah Dan semoga pula Masjid Al-Ahbar ini akan menjadi saksi buat kita bahwasannya dulu waktu kita hidup Kehidupan kita, usia kita, kita gunakan dalam rangka kebaikan Salah satunya selalu hadir ke masjid yang mulia ini Dan Alhamdulillah masjidnya semakin hari semakin nyaman Apalagi kalau enggak salah ini ada sesuatu yang baru Apa ya yang baru Oh karpet Alhamdulillah Tapi ibu-ibu dapat yang baru atau enggak Oh dapat Alhamdulillah Nah tapi dapat satu baris lumayan Nanti ibu-ibu rebutan baris belakang nanti ya Karena dapat yang belakang Tinggal dikit lagi ya Ayo siapa yang mau Nanti di surga rumahnya ada karpetnya Boleh Atau sudah lunas Sudah atau belum Ustaz? Oh belum Jadi kalau ada yang mau Uangnya mau dititipin di masjid Nanti mau diambil di akhirat juga Boleh ya Apalagi masih ada sisa Khawatirnya Kalau orang kok sudah tidak menerima setekah Ini berarti bentar lagi kiamat Jadi kalau masih banyak yang menerima setekah Berarti insya Allah kiamatnya masih lama Insya Allah Dan insya Allah hari ini Kita akan membahas Berdiskusi tentang Tema waris Yang semoga ini menjadi Pertemuan kita Yang sepertinya ini Kalau tidak salah Kalau bulan depan itu masih Kayaknya sudah mulai kuasa ya Mungkin ya Tidak tahu Ibu-ibu kuasanya mulai tanggal berapa bu? Ini ibu-ibu bingung Mulai kuasa tanggal berapa ya Ustaz? Kalau kita bapak-bapak dari dua Ibu-ibu puasa mulai tanggal satu ya Pak ya? Kalau ibu-ibu puasa mulai tanggal berapa? Tanggal berapa Ustaz ya? Tanggal dua tiga mungkin Tanggal satu apa? Ramadhan Kalau labarannya nanti bapak tanggal berapa Pak? Oh satu sawal Belum ganti Alhamdulillah Hingga nanti bapak pilih yang cepat Atau yang agak telat ya Pak ya? Karena katanya sih Kayaknya sih bakalan Dibeda dikit Kayaknya Beda sehari ya Tidak ada yang beda tiga hari kan Ini Biasanya kalau mau Ramadhan itu Masjid itu ada satu yang baru Saya itu juga ada jamaah Juga di Jakarta Timur Ini daerah buaran ini Kalau mau puasa Pasti ada aja yang baru Apanya nih yang baru lagi nih Alhamdulillah sini nih Karpetnya baru Kalau tahun lalu Masjidnya yang baru ya Pak ya Saya masih ingat betul Dulu masih di atas ya Masih di atas Sekarang sudah di bawah Karena Kayaknya ini jamaahnya semakin lemah Semakin Gak kuat naik nih kayaknya nih Lumayan ya Tapi Insya Allah Saya doakan yang rajin ke masjid Insya Allah selalu Sehat walafiat Karena selalu bahagia Buktinya Kita ke masjid itu kan Ngaji ya Senang Ya Kalaupun nangis itu dalam rangka Senang Orang itu nangis Belum tentu sedih Orang itu kalau Mau najat kepada Allah Nangis Itu habis nangis Itu kayaknya Plong Kayaknya itu Senang gitu Dan dunia itu kayak Enteng Ya Kadang-kadang ada orang yang Senang Tapi Tidak ingat Allah Itu kadang-kadang Malah gak enteng Dunianya Ya makanya Insya Allah Hadurnya kita ke masjid ini Menjadi wasilah Bapak-bapak Ibu-ibu Selalu sehat Jasmaninya Selalu sehat Rohaninya Jadi kehidupan dunia ini Insya Allah Kita lalui dengan Sebaik-baiknya Sehingga Di akhirat Kelak kita juga Insya Allah Dapat tempat yang terbaik Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Amin Ya Rabbal Ini yang pertama Yang kedua Hari ini judul kita Adalah Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Ini judulnya Sudah kayak Skripsi Jadi nanti Ibu-ibu Bapak-bapak Silahkan Ditanyakan Anggap saja Sedang uji Mahasiswa Yang sedang Ujian Skripsi Judul kita Hari ini Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Berarti kita Punya Beberapa Tema Subtema Ahli Waris Pengganti Kompilasi Hukum Islam Setidaknya Ada Tiga Subtema Besar Yang kita Akan Bahas Pada kesempatan Kali ini Tetapi Sebelum Saya bahas Tentang Subtema Ini Saya ingin Sampaikan Latar belakangnya Kenapa Ini menjadi Suatu Masalah Yang Pantas Untuk Kita Bahas Ini Berangkat Dari Begini Ada Rasa Kekhawatiran Dan Kasihan Ketika Ada Orang Tua Kok Anaknya Meninggal Dulu Ini Rasa Kasihan Ini Kenapa Ada Ahli Waris Pengganti Ada Orang Tua Bapak Ibu Masih Hidup Anaknya Ada Yang Wafat Dulu Mungkin Gak Pak Anaknya Wafat Dulu Mungkin Gak Pak Mungkin Gak Pak Orang Suami Meninggal Dulu Sering Gak Pak Kalau Istri Meninggal Dulu Ada Anak Meninggal Dulu Oke Kalau Anak Ini Kok Belum Menikah Mungkin Gak Ada Siapa Siapa Setelah Dia Nanti Bapaknya Meninggal Maksudnya Gini Orang Tua Punya Anak Kalau Anaknya Kok Meninggal Masih Kecil Atau Meninggal Sudah Dewasa Belum Menikah Dia Mungkin Gak Punya Istri Gak Punya Anak Misalnya Cuma Kadang-kadang Orang Tua Masih Hidup Bapak Ibunya Masih Hidup Kemudian Ada Anak Yang Sudah Menikah Sudah Punya Anak Ternyata Meninggal Ini Kadang-kadang Terjadi Terus Masalah Muncul Ketika Ternyata Kita Sebut Saja Dengan Angka Anak Ini Meninggal Tahun 2015 Sontoh Bapak Ibunya Masih Hidup Bapak Meninggal Tahun 2020 Ibunya Meninggal Tahun 2021 Tahun 2022 Bagi Waris Kebetulan Anaknya Tiga Laki-laki Semua Ini Contoh Contoh Kalau ada Kesamaan Mohon maaf Contoh Saja Berarti Kalau Tahun 2022 Kok Bagi Waris Ketika Bapak Ibu Tadi Meninggal Berarti Anaknya Tinggal Berapa Dua Laki-laki Semuanya Berarti Ketika Bagi Waris Anak Yang Tadi Meninggal Sudah Tidak Ada Pertanyaannya Kalau Nanti Bagi Waris Dia Dapat Warisan Atau Tidak Tidak Tapi Ini Di atas Kertas Kalau Bapak Bapak Ibunya Nanya Ke Ustadz Yang Bahas Waris Itu Selalu Jawabannya Begitu Masalahnya Begini Kalau Dia Ternyata Sudah Menikah Berarti Punya Istri Kalau Ternyata Dia Punya Anak Satu Laki-laki Misalnya Pertanyaannya Anaknya Dia Berarti Cucunya Almarhum Kakek Tadi Yang Punya Anak Dua Laki-laki Tadi Berarti Kan Akan Dia Kan Masih Hidup Cucunya Pertanyaannya Berarti Cucu Tadi Dapat Warisan Atau Tidak Sebenarnya Anak Dari Anak Laki-laki Atau Bahasanya Bukan Cucu Dari Anak Laki-laki Bapak Paham Cucu Dari Anak Laki-laki Itu Asalnya Dia Calon Ahli Waris Tapi Dengan Catatan Dia Tidak Terhijab Atau Tertutup Bagiannya Siapa Yang Menghijab Cucu Dari Anak Laki-laki Jawabannya Adalah Anak Laki-laki Dari Almarhum Yang Masih Hidup Berarti Kalau ada Orang tua Punya Anak Tiga Anaknya Satu Sudah Meninggal 2015 Dia Punya Anak Laki-laki Lagi Berarti Orang tua Tadi Kalau Meninggal Dan Bapak Waris Tahun 2022 Cucu Tadi Itu Awalnya Aslinya Tertutup Bagiannya Oleh Dua Anak Laki-laki Yaitu Om Ini Dalam Bapak Waris Jadi Semua Cucu Itu Tertutup Bagiannya Ketika Almarhum Punya Anak Laki Laki Ini Di atas Kertasnya Di kitab Kitab Fikir Juga Begitu Kalau Yang Meninggal Duluan Misalnya Anak Perempuan Berarti Kalau Anak Perempuan Tadi Menikah Dengan Seorang Laki-laki Dan Punya Anak Laki-laki Maupun Perempuan Berarti Cucu Dari Anak Perempuan Semuanya Bukan Termasuk Calon Ahli Waris Ya Pak Berarti Kalau Cucunya Dari Anak Laki-laki Kalau Almarhum Punya Anak Laki-laki Akan Tertutup Bagiannya Oleh Anak Laki-laki Tapi Kalau Cucunya Dari Anak Perempuan Memang Dari Awal Cucu Dari Anak Perempuan Bukan Termasuk Calon Ahli Baris Berarti Kalau Ternyata Bagi Waris Tahun 2022 Itu Awalnya Caranya Gampang Caranya Apa Asumsinya Anaknya Ada Tiga Yang Situ Meninggal Berarti Kalau Pas Meninggalnya Bapak Tahun 2021 Bapak 2020 Ibu 2021 Bagi Waris 2022 Dan Anak Yang Meninggal Tadi Tahun 2015 Berarti Tinggal Dua Anak Berarti Warisannya Dibagi Kepada Dua Tadi Bagiannya Kalau Laki-laki Semua Berarti Yang 50 50 Gampang Di atas Kertasnya Gampang Itu Mau pakai Aplikasi Mau nanya Ke Ustadz Itu Jawabannya Biasanya Begitu Terus Cucu dari Anak Perempuan Dapat Waris Tidak 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 Karena Bukan Termasuk Ahli Waris Kalau Cucu dari Anak Laki-laki Dapat Waris Awalnya Ahli Waris Tapi Tidak Dapat Waris Karena Tertutup Oleh Anaknya Almarhum Yang Laki-laki Atau Om Si Cucu Tadi Cuma Ini kan Di atas Kertasnya Begitu Nanya Ke Siapapun Begitu Ustadz Ustadz Yang Membicarakan Waris Tapi Kira-kira Kalau Menurut Bapak-bapak Ibu-ibu Ini Kasian Tidak Sama Cucu Tadi Kenapa Kasian Karena Bapaknya Sudah Meninggal Duluan Giliran Simbahnya Meninggal 2022 Malah Tidak Dapat Apa Waris Dari Kakeknya Kasian Bahkan Harusnya Harusnya Kalau Ternyata Anak Tadi Kok Laki-laki Meninggal Kok Dia Punyanya Anak Perempuan Yang Meninggal Tahun 2015 Tadi Misalnya Tahun 2015 Dia Meninggal Harusnya Harta Dia Dibagi Waris Terus Bebagian Warisnya Gimana Ustadz Berarti Kalau 2015 Sang Anak Tadi Meninggal Asumsinya Dia Masih Punya Istri Masih Punya Anak Kalau Anaknya Laki-laki Maka Sebenarnya Pembagiannya Gampang Mau Laki-laki Mau Perempuan Caranya Gini Istrinya Dapat Sepert Delapan Tahun 2015 Dulu Anaknya Laki-laki Kalau Punya Anak Laki-laki Berarti Dapat Asoba Bapak Ibunya Almarhum Anak Yang Meninggal 2015 Tadi Awalnya Masih Dapat Harta Waris Dari Anak Makanya Si Tadi Malah Kasihannya Gini Sudah Meninggal Bapaknya Tahun 2015 Ketika Bapaknya Si cucu Tadi Meninggal Dia Tidak Dapat Harta Dari Semua Bapaknya Kenapa Karena Terkurangi Bagian Dari Ibunya Si cucu Yaitu Istrinya Almarhum Seper Lapan Kemudian Bapak Ibunya Almarhum Itu Masing-masing Seper Enam Baru Sisanya Punya Siapa Cucu Nabi Kalau Cucunya Laki-laki Kalau Cucunya Perempuan Berarti Kalau Satu Itu Setengah Satu Itu Kalau Perempuannya Satu Berarti Dia Dapat Berapa Setengah Makanya Pak Ini Yang Kadang-kadang Menjadi Kasian Kasiannya Pak Giliran Tahun 2022 Bagi Waris Yang Dapat Malah Dua Anak Saja Yang Meninggal Tahun 2015 Malah Tidak Dapat Warisan Ya Karena Sudah Meninggal Nah Cucunya Kasian Banget Kenapa Karena Simbahnya Meninggal Anak-anaknya Bagi Waris Eh Dia Sebagai Cucu Tidak Dapat Apa Waris Cuma Pak Ketika Kasian Ini Muncul Cara Untuk Mengasihani Ini yang Nanti Agak-agak Berbeda Berbedanya Bagaimana Kalau Cara Yang Paling Bagus Dan Disepakati Tidak Jadi Masalah Adalah Ketika Bagi Waris Tahun 2022 Kan Tinggal Dua Orang Anak Tadi Berarti Dapatnya 50% Itu Yang Disepakati Ulama Dan Boleh Setelah Dibagi Waris Hartanya Berapa 2 Miliar Berarti Masing-masing Anak Dapat 1 Miliar Itu Masing-masing Anak Itu Bersepakat Yuk Kita Hibah Ke Keponakan Yuk Kenapa Kasian Keponakan Kita Bapaknya Yaitu Saudara Kita Meninggal Dia Gak Daptoris Yaudah Berarti Yang hidup Dua Tadi Hibah Kepada Siapa Cucu Atau Keponakannya Dia Boleh Pak Ini yang Paling Bagus Cuma Tidak Tidak Semua Om Begitu Atau Kadang-kadang Gini Kita Kasih Tapi Sebagai Cuma Sekedar Ngasih Doang Kenapa Dapetnya 1 M1 M Yaudah Kasih 25 Jutaan Kan Lumayan Dapet 50 Juta Berarti Omnya Dapat 950 Omnya Dapat 950 Yang Cucunya Atau Keponakannya Tadi Dapat 100 Lumayan Kan Ngasih 100 Juta Lumayan Apa Ya Lumayan Banget Kan Gitu Kalau Memang Hartanya 2 Mil Ini Cara Yang Disepakati Tidak Jadi Masalah Oke Terus Cara Berikutnya Ini Yang Kita Akan Bahas Kadang-kadang Di Indonesia Ada Sedikit Masalah Gara-gara Ada Kemungkinan Cucu Tadi Dapat Bagian Waris Ketika Minta Hukum Waris Kepada Pengadilan Dimana Pengadilan Menetapkan Pembagian Waris Dengan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dimana Dalam Salah Satu Pasalnya Ada Yang Disebut Dengan Ahli Waris Pengganti Ini Yang Kita Akan Bahas Sebenarnya Bisa Jadi Solusi Tapi Ternyata Solusi Ini Minimulkan Masalah Kenapa Masalah Kita Akan Sebutkan Dari Yang Pertama Apa Itu Ahli Waris Pengganti Ahli Waris Pengganti Adalah Cucu Dari Anak Almarhum Yang Menggantikan Posisi Anak Almarhum Karena Anak Itu Meninggal Dulu Daripada Almarhum Kakek Ini Namanya Ahli Waris Apa Pengganti Kalau Kita Simulasikan Begini Bapak Ibu Tadi Meninggal Bapak 2020 Ibunya 2021 Pembagian Waris 2022 Anaknya Meninggal Tahun 2015 Ya Pak Ya Kan Awalnya Anak Tadi Kan Gak Dapat Waris Karena Sudah Meninggal Dia Kan Punya Anak Laki Cucunya Si Anak Yang Meninggal 2015 Tadi Itu Bisa Dinaikkan Levelnya Menjadi Ahli Waris Pengganti Menggantikan Siapa Bapaknya Sudah Meninggal Ini Secara Teori Bagus Maksudnya Ya Kayak Gitu Harus Tapi Dalam Hukumnya Tidak Ada Dalil Yang Memperbolehkan Atau Menjadi Landasan Bahwasannya Cucu Itu Bisa Menggantikan Bapaknya Ketika Cucu Tadi Terhijab Oleh Saudara Dari Bapaknya Makanya Dari Sisi Dalil Ini Tidak Ada Dalilnya Tapi Dari Sisi Apa Ya Kasian Ini Yang Paling Bagus Wah Kasian Banget Makanya Dianggap Bisa Naik Level Seperti Bapaknya Maka Dapat Bagian Waris Tidak Lebih Daripada Saudara Yang Lainnya Hanya Saja Ini Menyesakan Beberapa Masalah Masalah Yang Pertama Pastinya Dalilunya Apa Kok Cucu Naik Level Yang Pertama Itu Yang Kedua Cucunya Kalau Anaknya Satu Laki-laki Bisa Menggantikan Bapaknya Yang Laki-laki Cuma Kalau Cucunya Lima Ini Siapa Yang Menggantikan Apakah Lima Ini Dianggap Lima-limanya Dapat Semuanya Atau Lima Ini Dapat Bagian Sebagaimana Bapaknya Ini Yang Nanti Jadi Masalah Dan Ternyata Masalah Yang Ketiga Cucu Itu Akan Tertutup Bagiannya Oleh Anak Laki-laki Dari Al-Nar Bum Makanya Ini Masalahnya Makanya Disini Nanti Akan Jadi Masalah Ketika Pasal Ini Diterapkan Biasanya Akan Timbul Masalah Kenapa Karena Kalau Hukum Islamnya Cucu Tadi Tidak Dapat Tapi Kalau Menanya Ke Pengadilan Kok Dapat Terus Gimana Ustaz Kenapa Pengadilan Bisa Menetapkan Hal Itu Karena Mereka Berlandaskan Kepada Kompilasi Hukum Islam Atau Disingkat KHI Kita Akan Bahas Dulu Kira-kira Alibaris Pengganti Sudah Bisa Diterima Pemahamannya Dulu Saya Akan Membahas Tentang KHI Dan Pengadilan Karena Tadi Judul kita adalah Ahli waris pengganti Di dalam KHI Oke ya Di pengadilan itu Ketika terjadi masalah Itu biasanya Kalau kita Kalau dalam keagamaan Itu larinya ke pengadilan Apa? Agama Meskipun Pengadilan agama Ini unik Kenapa? Karena Agama Di Indonesia Itu Tidak Cuma Islam Tapi Pengadilan Agama Itu sama Dengan Pengadilan Agama Islam Ada Enggak Pengadilan Agama Kristen Enggak Enggak Atau Saya Belum Tahu Enggak Mungkin Nanti Kalau Tahu Bapak Bisa Apa Kabar Pengadilan Agama Hindu Enggak Enggak Ini kadang-kadang Jadi sedikit Apa ya Masalah Karena Indonesia Ini Antara-antara Dianggap Sekuler Enggak Dianggap Negara Islam Enggak Makanya Kita itu Negara Enggak Enggak Ada yang bilang Kita negara Islam Bukan Negara kafir Bukan Berarti negara Bukan-bukan Tapi kalau Mayoritasnya Muslim Makanya Kita itu Kadang-kadang Unik Di satu sisi Agama Itu Enggak Enggak Boleh Dibisahkan Oleh Negara Itu Kalau Memisahkan Itu Namanya Sekuler Tapi Kalau Bicara Zakat Itu Enggak Mau Zakat Diambil Negara Kenapa Negara Ini Mau Minta Enaknya Dari Muslim Padahal Laksinya Zakat Itu Dikelola Oleh Negara Awalnya Ambil Itu Dikat Oleh Negara Makanya Kita Sediri Kadang-kadang Bingung Sekuler Atau Bukan Kenapa Karena Ada Yang Menarik Pengadilan Agama Ketika Menetapkan Hukum Waris Itu Enggak Punya Sadaran Kalau Di Pengadilan Negara Kalau Pidana Itu Ada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kalau Perdata Ada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tapi Kalau Agama Ada Kitab Undang-undang Hukum Agama Kitabnya Al-Quran Emang Al-Quran Bisa Maksudnya Untuk Menjadi Kitab Undang-undang Seperti KOHP Emang Ada Itu Sebagai Sumber Hukum Kuran Itu Sumber Hukum Pertanyaannya Terus Di Pengadilan Agama Itu Pakai Apa Pakai Sebagai Mana Hakim Pengen Menetapkan Makanya Ini Yang Nanti Menjadi Keprihatinan Dari Kalau Kita Lihat Nanti Munculnya Kompilasi Hukum Islam Dari Keprihatinan Ternyata Di Pengadilan Agama Itu Belum Punya Landasan Untuk Menetapkan Makanya Pak Kalau Kita Lihat Dari Sejarahnya Kompilasi Hukum Islam Itu Kitab Atau Kumpulan Kaedah Hukum Islam Yang Disusun Seperti Undang Undang Makanya Ada Pasal Pasalnya Dan Kalau Kita Lihat Sejarahnya Nanti Saya Lihat Sejarahnya Dulu Pak Itu Tahun 1985 1985 1985 Bulan Maret Tanggal 21 Keluar Surat Keputusan Bersama Antara Mahkamah Agung Dengan Kementerian Agama Jadi Mahkamah Agung Kementerian Agama Tahun 85 Pak Punya Surat Keputusan Bersama SKB Yang Pengen Buat Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurispredensi Jadi Hukum Islam Itu Biar Ada Sandarannya Biar Ada Sandaran Hukumnya Itu Kita Buat Yuk Yuk Makanya Dibuat Tim Nanti Berisi Cendegiawan Ulama Dan Sebagainya Dari Tim Itu Merumuskan Yang Namanya Kompilasi Hukum Islam Ya Dari Namanya Saja Sudah Menyebutkan Dengan Kata Kompilasi Bukan Hukum Islam Berarti Kompilasi Itu Gabungan Campuran Makanya Isi Dalam Kompilasi Ini Kebanyakan Baik Tapi Ada Campuran Campuran Yang Awalnya Tidak Dari Hukum Islam Makanya Dari Tahun 85 Muncul SKP Dari Mertama Agung Dan Kemajaran Agama Baru Di Tahun 91 Itu Dibuat Instruksi Presiden Nomor Satu Yang berisi Instruksi Kepada Menteri Agama Untuk Menyebarluaskan KHI Serta Menggunakannya Dengan Pemerintahan Dalam Hal Hukum Islam Tahun 91 Yang Tadi Dirumuskan Itu Jadi Instruksi Presiden Atau Sering Bersingkat Dengan Inpres Tahun 91 Bapak Tau Tahun 91 Presiden Siapa Pak Soeharto Ya Pak Bahkan Kompilasi Hukum Islam Itu Muncul Di Era Pak Soeharto Tahun 91 Menjadi Kompilasi Hukum Islam Tapi Kalau Dari Sisi Kekuatan Hukum Di Kenegaraan Ini Dia Masuknya Adalah Instruksi Presiden Dia Tidak Masuk Undang Undang Tidak Masuk KUH Perdata Pidana Tapi Instruksi Presiden Yang Isi Dari KUH Isi Dari Kompilasi Hukum Islam Itu Pasalnya Ada 229 Pasal Yang Berisi Tiga Tema Besar Tema Pertama Perkawinan Dan Perceraian Tema Kedua Perwarisan Tema Ketiga Perwakafan Oke Hanya Saja Hanya Saja Dari Tiga Tema Besar Itu Ternyata Duanya Sudah Jadi Undang Undang Duanya Apa Yang pertama Tentang Pernikkan Perceraian Itu Kompilasinya Sudah Tidak Dipakai Tapi Sudah Jadi Undang Undang Berarti Sudah Menjadi Kekuatan Hukumnya Disebakati Perwakilan Seluruh Rakyat Indonesia Undang Undang Nomor Berapa Nanti ada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan Jadi Tentang Perkawinan Itu Awalnya Undang Undang 74 Terus Diganti Dengan 16 Tahun 2019 Meskipun Kemarin Sempat Digugat Ke MK Tentang Perkawinan Campur Beda Agama Itu Mau digugat Pengen Dibolehkan Tapi MK Menolak Jadi Kalau Kompilasi Kan Instruksi Presiden Tahun 91 Itu Sudah Kalau Tentang Pernikah Sudah Diganti Dengan Nomor 16 Tahun 2019 Perwakafan Tentang Wakaf Kalau Tentang Isinya Tiga Tentang Nikah Cerai Kemudian Waris Kemudian Wakaf Tentang Perwakafan Ini Sudah Diganti Dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Berarti Indonesia Sudah Punya Undang Undang Wakaf Sejak Tahun 2004 Meskipun Sudah Punya Badan Yang Mengurusinya Namanya Badan Wakaf Indonesia Disingkat BWI Ini Tentang Wakaf Bukan Tentang Zakat Nanti Ada Zakat Undang Undang Sendiri Ada Sayangnya Memang Dalam Bab Tentang Perwarisan Ini Belum Menelurkan Undang Undang Makanya Masih Pakai KHI Yang Kekuatan Hukum Di Negara Itu Pakai Apa Masih Instruksi Presiden Tahun 1991 Ini Belum Jadi Undang Undang Pasal Pasal Dalam Kompilasi Hukum Islam Kalau Dalam Undang Dalam Pernikahan Kan Sudah Diganti Dengan Undang Undang Kalau Tentang Perwakafan Sudah Diganti Dengan Undang Perwakafan Tapi Dalam Perwarisan Ini Belum Diganti Secara Umum Isi Dari Pasal Tentang Waris Itu Tidak Keliru Maksudnya Tidak Apa Namanya Bertentangan Dengan Hukum Islam Secara Umum Hanya Saja Ada Beberapa Pasal Yang Dianggap Sedikit Masalah Salah Satu Yang Dianggap Bermasalah Adalah Ahli Waris Apa Pengganti Kok Bisa Bermasalah Dimana Bermasalahnya Tapi Ini Bermasalahnya Dari Sisi Hukum Islam Tapi Nanti Sayangnya Pak Dalam Tentang Di Pengadilan Itu Biasanya Hakim Pakai Kompilasi Hukum Islam Ini Dalam Menetapkan Putusan Padahal Aslan Asilnya Pak Itu Hakim Itu Belum Punya Pegangan Undang-undang Hanya Instruksi Presiden Ya Pak Yang Mana Awalnya Hakim Tidak Harus Pakai Ini Salah Satu Pasal Yang Dianggap Bermasalah Para Ulama Adalah Pasal 185 Tentang Alim Waris Pengganti Ini Di dalam Pasal Itu Disebutkan Begini Nanti Kita Akan Coba Kupas Dikit Demis Dikit Dan Semoga Bapak Bapak Nanti Bisa Memahaminya Dalam Pasal Itu Disebutkan Begini Ahli Waris Yang Meninggal Lebih Dahulu Daripada Si Pewaris Maka Kedudukannya Dapat Digantikan Oleh Anaknya Kecuali Mereka Yang Tersebut Pada Pasal 173 Oke Di Bagian Duanya Bagian Alim Waris Pengganti Yang Diganti Oke Ini Pasalnya Masalahnya Dimana Ustadz Ini Di Pasal 185 Ayat 1 Bilangnya Gini Ahli Waris Yang Meninggal Lebih Dulu Daripada Si Pewaris Maka Kedudukannya Dapat Digantikan Oleh Anaknya Berarti Ahli Waris Meninggal Dulu Daripada Si Pewaris Kedudukannya Bisa Digantikan Oleh Anaknya Ini Pak Dari Sisi Penggunaan Bahasanya Saja Itu Sedikit Bermanfaat Kok bisa Kita Akan Apa Urutkan Ahli Waris Yang Meninggal Dulu Daripada Si Pewaris Kira-kira Ada masalah Kita Akan Contohkan Bapak Meninggal Berarti Bapak Tadi Pewaris Atau Ahli Waris Nah Ini Selalu Balik-balik Atau Saulangi Bapak Meninggal Anaknya Itu Ahli Waris Atau Pewaris Ahli Waris Ini Selalu Saya Ulang-ulang Karena Kita Sering Menggunakan Redaksi Dengan Keliru Ada Suami Meninggal Istrinya Masih hidup Berarti Istrinya Ahli Waris Atau Pewaris Ahli Waris Kalau Suaminya Pewaris Kalau Istri Meninggal Suaminya Masih hidup Berarti Suaminya Ahli Waris Istrinya Pewaris Berarti Pewaris Itu Almarhum Gitu ya Oke Kampangnya Gitu Karena Kalau bahasa Arabnya Adalah Almuwaris Atau Pewaris Tapi Dalam Penggunaan Kita Sering Keliru Contohnya Kita Sebagai Pewaris Para Nabi Kita Sebagai Pewaris Ulama Ya Nabinya Udah Meninggal Berarti Kita Harusnya Jadi Ahli Waris Para Nabi Bukan Jadi Pewaris Kita Kadang-kadang Menggunakannya Dengan Keliru Nah Disini Disebutkan Ahli Waris Yang Meninggal Lebih Dulu Daripada Si Pewaris Berarti Kalau Meninggal Lebih Dulu Berarti Bukan Ahli Waris Tapi Apa Pewaris Berarti Kalau Yang Masih Hidup Namanya Apa Ahli Waris Ini Dalam Penggunaan Bahasa Saja Ini Agak Rancu Ahli Waris Kok Meninggal Dulu Daripada Si Pewaris Berarti Asumsinya Pembuat Undang-Undang Ini Pembuat Pasal-pasal Ini Mengasumsikan Kalau Orang Tua Itu Selalu Jadi Pewaris Anak Itu Jadi Ahli Waris Padahal Kemarin Kita Sudah Ahli Waris Tapi Kalau Meninggal Dulu Anak Tati Namanya Adalah Pewaris Orang Tuanya Adalah Ahli Waris Harusnya Jangan Digunakan Istilah Ahli Waris Tapi Anak Yang Meninggal Dulu Daripada Bapaknya Itu Lebih Pas Cuma Masalahnya Bukan Hanya Itu Kenapa Karena Pertama Dari Sisi Bahasa Ahli Waris Kok Meninggal Dulu Oh Berarti Bukan Ahli Waris Namanya Pewaris Kalau Yang Masih Hidup Ahli Waris Yang Meninggal Itu Pewaris Ini Biar Tidak Keliru Keliru Maka Kedudukannya Dapat Digantikan Oleh Anaknya Ini Pak Anaknya Orang Yang Meninggal Dulu Itu Kalau Bapaknya Meninggal Memang Dia Ahli Waris Dia Tapi Kalau Kakeknya Meninggal Berarti Dia Posisioningnya Jadi Cucu Cucu Itu Ada Yang Calon Ahli Waris Ada Yang Tidak Calon Ahli Waris Oke Siapa Cucu Yang Calon Ahli Waris Cucu Yang Calon Ahli Waris Adalah Cucu Laki Perempuan Dari Anak Laki Laki Almarhum Oke Ada Orang Meninggal Punya Anak Laki Laki Anak Laki Lakinya Punya Anak Laki Laki Atau Perempuan Berarti Cucu Tadi Calon Kalau Pewaris Almarhum Meninggal Punya Anak Perempuan Anak Perempuan Tadi Punya Anak Laki Berarti Anak 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 Perempuan Tadi Itu Ahli Waris Dari Simbah Bukan Bukan Loh Sama Cucu Kok Dapat Pak Ustaz Jawabannya Pak Kalau Dari Mak Si Cucu Tadi Memang Bukan Ahli Waris Dari Sibah Tadi Tapi Ibu Tadi Ibunya Cucu Tadi Kan Ibunya Tapi Dari Jalur Siapa Bapaknya Orang Nasab Dalam Islam Binnya Juga Binn Ibunya Makanya Kalau Ada Cucu Kenapa Cucu Ini Kok Gak Jadi Alih Waris Bukan Tidak Jadi Alih Waris Tapi Jadi Alih Waris Dari Jalur Bapak Makanya Ngeliatnya Bukan Dari Satu Sisi Sama Sama Cucu Kok Gak Dapat Dan Bahkan Kadang-kadang Di Indonesia Cucu Dari Anak Perempuan Itu Bisa Jadi Lebih Dekat Dengan Simbahnya Dari Anak Laki Kenapa Karena Bisa Jadi Anak Perempuan Tadi Itu Rumahnya Dekat Dengan Simbahnya Kadang-kadang Begitu Anak Saya Dekat Dengan Maknya Maknya Dekat Dengan Bapaknya Berarti Dia Lebih Dekat Dengan Simbahnya Dari Sisi Maknya Dari Dekat Dari Sisi Bapaknya Sangat Bahkan Anak Saya Itu Gak Dekat Dengan Bapak Saya Kenapa Bapak Saya Sudah Meninggal Bisa Jadi Begitu Bisa Jadi Masih Serumah Biasanya Kadang-kadang Di Indonesia Setelah Menikah Gak Usah Kemana-mana Di rumah Saja Sama Kita Bareng-bareng Kadang-kadang Begitu Kata Anaknya Ini Namanya Rumah Mertua Indahir Makanya Ada yang Bilang Gak Enak Seremah Dengan Mertua Apa Nyari Kontrakan Aja Buat Apa Kontrakin Bapak Biar Di rumah Kontrakan Aja Ini Mantu Yang Duraka Kontrakan Buat Bapak Biar Kontrak Aja Dia Pengen Tempat Di rumah Tapi Kadang-kadang Ada Ibu Yang Pengen Anaknya Tetap Bersama Orang Tuh Anaknya Terakhir Perempuan Terus Nggak usah Kemana-mana Atau Nanti Di sini Sini Juga Nanti Kadang-kadang Jadi sedikit Masalah Karena Omongan Orang Tua Nanti Juga Buat Kamu Juga Kok Nanti Juga Buat Kamu Juga Itu Jadi Mispersepsi Persepsinya Apa Nanti Buat Kamu Juga Itu Maksudnya Apa Apakah Dibuat Dia Atau Buat Ahli Warisnya Atau Gimana Itu Jadi Masalah Tapi Kadang-kadang Memang Dekat Dengan Simbahnya Dari Jalur Ibunya Tapi Kalau Dari Sisi Warisan Emang Tidak Termasuk Calon Ahli Waris Nah Terus Gimana Ustadz Kalau Terjadi Seperti Itu Nah Disini Ini Sebenarnya Pak Kajian Kita Kajian Kita Ini Kasuistik Bagi Siapa Bagi Bagi Orang Yang Punya Anak Kok Meninggal Dulu Itu Harus Dipersiapkan Jangan Sampai Antara Cucunya Dia Dengan Anaknya Dia Atau Sang Cucu Dengan Om-Omnya Tadi Nanti Berantem Gara-gara Warisan Kenapa Karena Dari Sisi Memang Kasian Tapi Dari Sisi Lain Sang Cucu Tadi Kadang-kadang Menuntut Kepengadilan Pengadilan Agamanya Pakai Kompilasi Hukum Islam Yang Nanti Cucu Tadi Dapat Warisan Karena Dibolehkan Oleh Kompilasi Hukum Islam Yang Secara Hukum Islam Aslinya Cucu Tadi Kalau Dari Anak Perempuan Tidak Dapat Warisan Karena Bukan Waris Kalau Dari Anak Laki-laki Bisa Dapat Dengan Catatan Tidak Tertutup Bagiannya Oleh Anak Laki-laki Al-Mar Ya Pak Makanya Pak Nanti Tadi Yang Masih Hidup Yang Dua Tadi Hibah Kepada Keponakannya Bagus Kalau Bagian Hibahnya Disamain Dengan Bagian Dia Boleh Boleh Hibah Boleh Semuanya Tapi Hibah Ini Rentannya Kadang-kadang Memang Hanya Uang Talikasi Saja Yang Pertama Itu Solusinya Solusi Yang Kedua Adalah Pakai Kompilasi Hukum Islam Cuma Masalah Masalah Ternyata Ada Masalah Dalam Penetapan Sebagai Alihwaris Mengganti Dari Sisi Hukum Islam Karena Cucu Tadi Kalau Dari Anak Perempuan Bukan Alihwaris Kok Bisa Menggantikan Kenapa Alasannya Kenapa Atau Kalau Dari Anak Laki-laki Kalau Memang Alam Laki-laki Harusnya Ketutup Malah Dia Dapat Makanya Kompilasi Hukum Islam Ini Pak Agak Sedikit Masalah Dari Sisi Dari Kita Suruhnya Jam Berapa Sudah Oke ya Saya tambahin Lagi Sedikit Solusi Yang ketiga Adalah Kalau Cucu Tadi Dari Anak Perempuan Karena Anak Perempuan Ketika Punya Anak Berarti Cucunya Tadi Bukan Termasuk Alihwaris Maka Almarhum Kakek Nenek Tadi Sebelum Meninggal Bisa Menuliskan Surat Wasiat Pemberian Harta Waris Kepada Cucu Dari Anak Perempuannya Ini Pak Dalam Pandangan Hukum Islam Tidak Masalah Kenapa Karena Cucu Tadi Bukan Termasuk Ahli Waris Makanya Boleh Ditulis Surat Wasiat Kalau Nanti Aku Meninggal Si Cucuku Ini Karena Anakku Perempuan Sudah Meninggal Dia Dapat Bagian Bagiannya Disamakan Dengan Anakku Perempuan Ditulis Semuanya Saksinya Hadir Anak Anaknya Hadir Boleh Pak Boleh Ya Pak Asalkan Bagian Dari Anak Perempuan Tadi Tidak Melebih Sepertiga Dari Harta Waris Ini Boleh Karena Anak Perempuan Ketika Punya Anak Lagi Anaknya Itu Bukan Termasuk Calon Ahli Waris Dan Kita Sudah Pernah Bahas Wasiat Memberi Harta Dalam Islam Itu Tidak Boleh Diberikan Pada Calon Ahli Waris Cuma Kalau Anaknya Yang Meninggal Laki Laki Gimana Ustadz Nah Ini Ulama Nanti Agak Berbeda Pendapat Kalau Wasiat Boleh Atau Tidak Karena Dia Calon Ahli Waris Meskipun Bisa Jadi Ketutup Waris Ada Yang Boleh Ada Yang Bila Gak Boleh Ya Contoh Ada Kakek Yang Tadi Meninggal Tahun 2021 Nenek 2020 2020 Kakek Nenek Nenek 2021 Bagi Waris 2022 Kalau Anak Yang Meninggal 2015 Tadi Kok Ternyata Laki Laki Kan Awalnya Anaknya Dia Kan Atau Cucunya Itu Kan Calon Ahli Waris Kan Harusnya Tidak Boleh Diberi Wasiat Tapi Kalau Ternyata Almaruh Punya Anak Laki Itu Kan Ketutup Bagianya Oleh Anak Laki Ini Boleh Enggak Wasiat Kepada Ahli Waris Tapi Akan Ketutup Bagianya Ada Yang Harta Kepada Calon Ahli Waris Kan Dia Calon Ahli Waris Tapi Kan Ketutup Bagianya Ini Jadi Perdebatan Kalau Wasiat Kalau Yang Tidak Jadi Perdebatan Itu Solusi Yang Keempat Adalah Hibah Hibah Kepada Siapa Kepada Cucu Tadi Ketika Masih Hidup Ya Pak Tahun 2021 Misalnya Ya Yaudahlah Kita Hibah Saja Kepada Cucu Kita Berarti Kalau Hibah Masih Hidup Boleh Boleh Tapi Kalau Hibah Berarti Sudah Diserah Terimakan Ketika Saat Masih Hidup Oke Ya Cuma Kadang-kadang Menjadi Masalah Pak Ustadz Kan Anaknya Masih Kecil Masa Dibah Kepada Dia Ya Tidak Bapak Hibah Itu Tidak Harus Sudah Dewasa Ketika Masih Kecil Dipegang Sama Walinya Walinya Bisa Jadi Ibunya Bisa Jadi Bapaknya Bisa Jadi Kakeknya Sendiri Atau Bisa Jadi Om Ini Solusi Yang Keempat Yaitu Hibah Saja Tapi Hibah Ini Sudah Sah Ketika Masih Hidup Cuma Kadang-kadang Hibah Ini Ada Kelemahannya Kalau Nanti Dipegang Bapaknya Pak Ustadz Kalau Nanti Bapaknya Nika Lagi Gimana Ya Tidak Apa Kan Boleh Nanti Kalau Dijual Gimana Berarti Dosa Bapaknya Karena Itu Milih Siapa Anaknya Oke Atau Solusi Yang Kelima Yaudah Kalau Yang Meninggal Anak Laki-lakinya Yaudah Wasiat Saja Pemberian Harta Tapi Bukan Diberikan Kepada Anaknya Tapi Diberikan Kepada Mantunya Contoh Yang Meninggal Anak Laki-laki Tadi 2015 Kakek Neneknya Meninggal 2020 2021 Yaudah Nulis Saja Wasiat Nanti Kalau Aku Meninggal Cucuku Ini Akan Dapat Tapi Tidak Saya kasih Kepada Dia Tapi Saya kasih Kepada Mantuku Yaitu Istrinya Yang Meninggal Tahun 2015 Tadi Boleh Pak Ustadz Boleh Boleh Tapi Kalau Nikah Lagi Gimana Itu Masalah Makanya Beberapa Solusi Ini Dipilih Yang Kira-kira Paling Bagus Kira-kira Yang Paling Bagus Dan Dirapatkan Bersama Karena Ini Akan Jadi Sedikit Masalah Dan Ternyata Ada Jamaah Sudah Bagus Dia Setelah Mendengarkan Kajian Gini Oh Ya Ustadz Anak Saya Ini Ada Meninggal Dulu Makanya Dia Punya Inisiatif Gini Aja Saya Kasih Wasiat Kepada Cucuku Jadi Cucunya Ini Ternyata Dikasih Wasiat Dari Kakeknya Akan Dapat Harta Warisan Dari Sang Kakek Tadi Jalurnya Wasiat Karena Yang Meninggal Anak Pereguannya Oke Ternyata Si Cucu Tadi Dalam Tanda Kutip Agak Kurang Ajar Kurang Ajarnya Wasiatnya Minta Mana Kan Kakek Saya Dulu Ngasih Dan Ternyata Dia Juga Nuntut Kepengadilan Dapat Kahi Tadi Jadi Dia Pengenya Dapat Wasiatnya Dan Nuntut Saya Kan Juga Jadi Aliwaris Pengganti Dari Bapak Saya Dari Ibu Saya Ini Pak Ustaz Nakal Bener Orang Dia Awalnya Dikasih Tapi Kakeknya Bagus Sudah Dikasih Nanti Kalau Saya Meninggal Jujuk Ini Karena Saya Kasih Hatta Warisanku Tapi Jalurnya Wasiat Itu Dituntut Tapi Dia Juga Nuntut Pengadilan Dia Dapat Warisan Jalur Ahli Waris Pinter Cuma Licik Tapi Kalau Hartanya Banyak Licik Licik Nggak Apa Nanti Kan Bisa Taubat Ya Enggak Jangan Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Semoga Tadi Bisa Dipahami Saya Sedikit Review Jadi Ahli Waris Pengganti Itu Bisa Menjadi Solusi Tapi Ternyata Dalam Pembentukannya Ada Sedikit Masalah Khususnya Tentang Ahli Waris Pengganti Karena Dari sisi Dalil Itu Lemah Ya Pak Ya Hanya Saja Dalam Pengadilan Karena Kita Di Dalam Pengadilan Agama Tidak Punya Kitab Undang Undangnya Maka Para Hakim Biasanya Menggunakan KHI Khususnya Di Dalam Tentang Waris Karena Isi Dari Pasal KHI Itu Ada Tiga Besar Tentang Menikah Sudah Ada Undang Undangnya Makanya Tidak Dipakai Di KHI Kemudian Kalau Perwakafan Sudah Undang Undang Tapi Dalam Tentang Waris Belum Ada Dan Ada Usaha Untuk Keseorang Meskipun Masih Alot Karena Nanti Ada Pasal Lain Yang Sedikit Bermasalah Diantaranya Tentang Gono Ini Kalau Bapak Yang Punya Dua Berarti Gono Gini 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 Makanya Gininya Tidak Banyak Bingung Nanti Ini Yang Sedikit Juga Bermasalah Karena Sudah Jam 6 Lebih Saya Kira Cukup Dulu Pembahasan Kita Kali Ini Kurang Lebih Dari Saya Mohon Maaf Kita Tutup Baca Hamdalah Alhamdulillah Dan Doakan Ferdil Majlis Subhanak Allahumma Wabiham Dika Asyadu Allah Ilaha Atta Astagfirullah Wa Tuguh Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh